Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya agar tidak timbul kesalahan pahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala Selamat menonton So disini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian Kenapa orang dulu suka bela ikan puyuh depan rumah Ustadz Badlishah ala Udin So ini daripada channel Tazkira Ustadz Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Linknya ada di deskripsi Jom kita tengok Let's go Dia mungkin tak percaya Tapi dalam hadis-hadis Nabi SAW Aini ni adalah Penyakit Aini ya Perkara yang wujud tapi Orang dah tak ambil perhatian Ada satu riwayat Kata Abu Umamah bin Sahal Radiyallahu anhu Dia bercerita pengalaman ayah dia Mandi di satu kawasan air terjun Irtasil Abi Sahal bin Hunaif Bilkharar Ayah saya dulu pernah mandi Ayah ni nyama Sahal bin Hunaif Pernah mandi di kawasan air terjun di Mekah Nama Al-Kharar Al-Kharar ni nanti kalau ada siapa yang nak berangkat Pergi ke Mekah Lebih kurang dalam 35km Daripada Masjidil Haram Ada air terjun di Mekah Ada tapi Tak ramai orang yang pergi Sebab Ejen pun tak tahu sangat tempatnya di mana Al-Kharar ni Nabi SAW pernah pergi Tapi tak pasti riwayatnya Nabi mandi ataupun tidak Tapi Nabi pernah pergi Al-Kharar Jadi sahabat pergilah Masa tu Nabi Ada urusan di Mekah Nak balik ke Madinah Tiba-tiba Sahal bin Hunaif Dia minta izin nak pergi piknik sekejap Okeylah Nabi izinkan Sampai di sana Kata Abu Umamah Ayah saya bila sampai ke air terjun itu Ketika ayah saya membuka jubah Sahabat kepada ayah saya Bernama Amir bin Rabi'ah Amir bin Rabi'ah ketika tengok ayah saya buka jubah Dia terperanjat Apa sebab? Ini kerana ayah saya kulitnya putih merah Kulitnya cantik Jenis orang yang kulit cerah ini Jadi ketika ayah saya buka jubah Kawan dia yang melihat badan ayahnya ini Akhirnya mengatakan Kata Uh cantiknya kulit kamu Bahkan lebih cantik daripada kulit anak dara Kawan dia puji saja Bukanlah niat apa-apa Apa berlaku kepada ayah dia Ayah saya sahal terus jatuh pengsan ketika itu Hanya kerana dapat pujian saja Daripada satu orang kawan dia yang mengatakan Cantiknya kulit kamu Mengalahkan kulit anak dara Pensan ayah saya Diringkaskan cerita Bila dah pensan Semua dah tak tahu nak buat Jumping apa lagi Akhirnya mereka pun Pergilah Mengadu kepada Rasulullah SAW Maka Rasulullah pun tanya apa yang telah berlaku Dia pun ceritalah gini 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 Dikhabarkan kepada Nabi Dia jatuh sakit Dia tidak boleh ikut rombongan yang petang ini Mungkin Bodyguard yang lain dululah pergi Yang ini pergi yang second punya entourage Kata Nabi dia sakit apa Oh dia gini gini ada kawan dia sebut Nabi rasa tak sedap Nabi pergi ke Al-Kharar Nabi pergi ke situ Orang pun tunjuk Kerana Amir bin Rabi'ah ni Ya Rasulullah Dia cakap terus pengsan Maka apa kata Nabi Kamu nak bunuh Sedara kamu ke Terkejut semua orang Bunuh apa pula kami Nak swimming je Tak ada apa pun Kata Nabi Kenapa kamu tak doakan Barakah untuk dia Sesungguhnya Ain ini Real thing Benda yang betul Jangan kamu pandang enteng Ini betul punya Ain Ini benda benar Lalu bagaimana nak buat Ya Rasulullah Tawadda'lahu Ambilkan wudhu untuk dia Dipanjanglah ceritanya Hadis ini Telah dibahaskan Secara panjang lebar Oleh para ulama' Imam Malik dalam kitab Al-Muwatak Misalnya membahaskan Tentang peri pentingnya Masalah Ain ini Diambil perhatian Betul Sampai peringkat terpaksa Amir bin Rabi'ah Ambil air semayang Pada diri dia Ditadahkan air yang mengalir Ambil air itu Disiramkan pada yang pengsan Begitu rumit sekali rawatannya Al-Hafiz Ibn Hajar Ketika mengulas hadis ini Kata dia Wa anala'ina takunu ma'al i'jabi Walau bi ghairi hasad Sesungguhnya Ain boleh berlaku Bersama dengan rasa kagum Walaupun tanpa hasad dengki Artinya orang tengok Facebook Tengok gambar kita Kita dengan isteri Dengan anak-anak Dengan cucu Wah untungnya dia Anaknya comel-comel Terus boleh dapat Ain Apa tanda je Saya akan terangkan kemudian lah Ada dia punya indikator dia Tak mesti semua sakit tu adalah Covid-19 Belum tentu Kadang kena Ain je Ain ni kalau swab test pun Tak jumpa dia punya Betul Tak ada ukuran Ain ni kita sendiri yang boleh merasakan Kemudian kata Ibn Hajar lagi Walau minar rajulil muhibbi Wa minar rajulil salih Dan Ain ni kita boleh dapat Bukan daripada musuh Tapi daripada orang-orang yang mencintai kita Ataupun orang-orang yang salih Yang tidak sengaja memuji kita Allahu Akbar Ataupun dibahaskan dalam kitab Fathul Bari Fathul Bari Kata para ulama' juga Wa izakanal ain yakshadarara ainih Wa isabatuhu lil mu'in Orang yang memandang kita Dengan rasa kagum Dikhwatiri boleh menyebabkan Ain Pada benda yang terlihat Lalu bagaimana nak dihapuskan Fal yadfa' syarraha biqaulih Allahumma barik alaih Allahumma barik alaih Kita mengucapkan Allahumma barik alaih Doakan keberkatan pada orang itu Sebab itu saya melihat Amalan kita di Malaysia, di Brunei, di Singapura Di mana-mana Kita jarang sekali nak mengucapkan keberkatan Kepada kawan-kawan kita Yang biasa kita ucapkan Wow Wow Amazing Marblous Jangan begitu Boleh menyebabkan Ain Tonton perasan tak Kalau orang Arab Dia suka tabrik Apa maknanya tabrik Mendoakan keberkatan Tabrik ni mendoakan barakah Ataupun kadang-kadang Dia kalau kita berjumpa dia Mesti barakallah 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 Kita pun Masya Allah Masya Allah Kita pun Tak tahu nak jawab apa Masya Allah Masya Allah Tapi dia mesti ucapkan Barakallah Dia doakan keberkatan Kita kalau pergi Jumpa pengantin Apa doa Barakah juga Barakah itu yang Menghapuskan Ain Masya Allah Keberkatan Kalau tuan-tuan Perasan orang Arab Dia akan Taruhkan pada Harta benda dia Rumah Pejabat Hatta kereta Mercedes BMW Dekat cermin Mesti dia akan tulis Masya Allah Betul Supaya dia Tidak Orang yang nampak Harta dia Tidak puji Tapi membaca Tulisan itu Contoh kereta Seven Series BMW Kalau orang tengok Boleh jadi Ain Puuu Bosor kereta dia Kita pun Rasa nak demam Sejuk Demam Sejuk Panas Sejuk Panas Kena Ain Tapi kalau ada Masya Allah Bila orang tengok Masya Allah Jadi Disebut Allah Dia tidak memuji Ada setengah kenderaan Kadang pada van Tramco ke mana ke Hazamin Fadli Rabbi Dia tulis besar-besar Jadi kalau tuan-tuan Yang pertama Nak selamat Daripada Ain Nak share gambar Dalam Facebook Boleh Tapi caption tulislah Doakan Barakallah Ataupun takutlah caption Masya Allah Masya Allah Betul-betul Betul Kalau tak share Nanti orang tak tahu Pula apa kita buat Boleh share Majlis kita Pagi ni nak share Silakan Tapi tuliskan Nantikan yang buat live Ada pakai OBS kan Kalau yang running crawler tu tulis Masya Allah Ucapkan La haula Dia sentiasa ingatkan kepada Allah Betul-betul-betul Kalau orang Turki Di Istanbul Mereka ni kurang sikit Agamanya Jadi dia baca-baca ni Dia tak pandai Kau orang Turki kan Dia hafal Quran Dia terror Tapi mengaji Quran Dia Sebab mereka ada masalah Sebut uruk Kaf Orang Turki Dia tak sebut uruk Kaf Kaf jadi Ceh Ceh Allahu acah Ballahu acah Bara Oh Okey Baru tahu Ayu oceh Oh I'm okey Ayu oceh Dia dengan Iran sama Jadi ceh Jadi mereka payah sikit Mengaji-mengaji ni Jadi cara dia nak Hilangkan air Dia gantung nazar Dalam kereta Nazar ni Saya ingat tuan-tuan pun pernah beli Macam Kicin apa ada Biru tengah ada macam mata Mata Dia panggil nazar Bukan sekadar di Turki Kalau kita pergi ke Albania Bosnia Bulgaria Pergi ke Greece Cyprus Morocco Tunisia Utara Afrika Itu memang ramai lah Kalau di Cairo Memang selalu dalam teksi Dia gantung macam Kicin warna biru Itu bukan Kicin saja-saja tu Itu dia panggil nazar Nazar Kalau di Mesir Kalau di Saudi Dia gantung Khamsahen Tangan lima Ada gantung pada Saib Mira Tangan lima Tangan lima Semua ada mata Itu bukan Seher-seher Tidak Dia adalah Satu bentuk Bukan pelaris Pelaris ni Saya pun tak faham Kenapa mereka pakai ilmu pelaris Kalau ilmu pelaris tu wujud Saya memang nak pakai Di masjid betul lah Biar laris masjidnya kan Lepas saya Kurang betul lah Jemaah datang Kalau ilmu pelaris Bagi kat kami Kami nak taruh Gantung ke depan Depan posh tu No such thing lah Ilmu pelaris ni Dia Gantung itu Untuk mengelakkan Puja Betul-betul Saya pun pelik, kenapa dia taruh gambar mata Saya pun nak tanya lah Satu orang masa di Cairo dulu Kenapa ente taruh gambar mata Dia kata dia share Seher ni Dia takkan masuk ke satu lokasi Selagi orang dalam lokasi tu Dalam rumah misalnya Belum tidur Hanya terjadi Kalau semua orang dalam rumah tu tidur Oh itu syarat pukau Oh ok Baru tahu Sebab itu kalau warga emas Yang jenis tidur awal Jam 10.09 dah tidur Kebiasaannya potensi dipukau tinggi Sebab semua tidur Jadi tuan-tuan kena bersyukur lah Kalau di rumah ada anak bujang Yang pukul 3 tak tidur lagi Pukul 4 tengok EPL Terima kasih pada mereka Gara-gara mereka itu dah tak ada pukau lagi Yalah dia kan siang tidur malam Jaga hantu lain Macam Rupanya selagi rumah tu ada orang yang Tak tidur Pukau tak boleh masuk Ok santat ya Jadi mereka taruhkan Khamsahen ataupun Nazar ni Supaya dia tipu sihir itu Dia baru nak masuk tengok ada mata yang terbuka Oh macam tu Logik tu adalah Banyak benda yang tak boleh dipikirkan secara Logik sangat Tapi petua Dan banyak negara pula mengamalkan Tapi tak boleh challenge orang Melayu Melayu lagi cerdik tuan-tuan Dia tak taruh Khamsahen ke Nazar ke Dia beli ikan puyuh Dia pelihara ikan puyuh depan rumah Saya dulu di Jabatan Agama Saya bagian penyelidikan Khas untuk ajaran sesat Jadi bila ada report Kita pergi Untuk nak dokumenkan Nak cek Untuk Nak dibawakan gazet patual Bagaimana bagai Jadi ada Dulu timbul aduan Orang suka beli ikan puyuh Saya tak tahu dia Brunei Ikan puyuh Tapi dia ikan darat Jadi kita pun pergilah Tanya kepada orang kampung Kenapa ni beli ikan puyuh Kenapa tak beli ikan koi ke ikan apakah Dia kata puyuh ni ustaz Seher takut dengan dia Oh Kenapa pula seher takut Ikan puyuh pula lah Dia kata sebab ikan puyuh ni Tak pernah tutup mata Kata makcik ikan kembung pun tak tutup mata Ikan kerisi pun tak tutup Ikan bawal pun tak pernah tutup mata Dia kata yang senang nak beli Beli ni je lah Dia kata ikan puyuh orang kampung ya Jadi kalau tuan-tuan di rumah Elok beli ikan lah Ikan tak pernah tutup mata Beli kucing rugi lah Maintenance dah lah tinggi Nak tidur kerja Nak kucing-kucing Pemalas betul lah Tangkap ikan pun tak nak lagi Beli ikan seher kan okey lah Wallahu'alab Ini petua-petua orang dulu-dulul lah Untuk nak mengelakkan daripada Gangguan-gangguan sihir ini Oke guys dan selesai videonya Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Dan muhammad Dan semoga mendapat tambahan Wawasan dan ilmu bagi kita semua Betapa pentingnya istilahnya Ya petua-petua daripada orang dulu Yang mana mereka istilahnya Mengamalkan sesuatu Karena sudah punya tahu ilmunya gitu kan Karena mereka mengamalkan sesuatu itu Karena ada ilmunya daripada orang-orang Yang sudah istilahnya memberikan Petua-petua daripadanya Seperti itu Jadi kadang sama kayak halnya kita Dengan orang-orang dulu Atuk kita Nenek kita Kadang nenek kita tuh Hei Jangan berdiri Kalau minum Duduk lah Itu mereka ada tahu dalilnya Akan-tapi mereka takkan Bagi tahu anak dia Yang masih kecil lagi Tentang dalil Macam itu lah Maksudnya adalah Ketika orang tua kita Menyuruh kita kebaikan Maka ikuti Tapi ketika orang tua kita Menyuruh kita kepada kejelekan Maka jangan pernah dituruti Ya dinasihati dengan baik Bahwasannya Itu adalah suatu hal yang jelek Seperti itu Terima kasih sudah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya peminat untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!